Oke, kuliah itu susah, tapi coba lo bayangin harus kuliah di daerah yang sedang konflik perang, pas puasa pula. Kalau dihadapin dalam kondisi di mana lo harus memilih antara keselamatan diri atau melanjutkan pendidikan, kira-kira lo akan pilih yang mana? Untuk tahu jawabannya, gue berbincang dengan tiga pelajar yang kuliah di negara yang rawan konflik. Ada Andi Maleleang yang berkuliah di Suriah, Gabi Fadila di Moskow, dan Rara Godwin di Rostov. Ketiganya memiliki alasan masing-masing untuk memilih belajar di sana, tapi semuanya punya satu alasan yang sama yang membuat mereka bertahan. Menjelang Ramadan gini, biasanya sih anak-anak yang pada kuliah di luar pulang ke kampung halamannya. Siapa coba yang gak kangen sama vibes puasa di Indonesia? Ngabuburi cari kolak bareng besti, buka puasa bareng keluarga, main perang sarung sama temen, sampai sahur bareng di dini zuar. Hangatnya suasana puasa di Indonesia ini pasti lagi dikangenin banget nih sama para WNI yang kuliah di luar negeri. Terutama yang kuliah di Rusia. Yang paling bikin kangenin suara adam sebetarnya. Suara orang bangunin sahur gitu. Yang jelas pasti dari waktu puasanya aja udah lama banget gitu. Jadi kayak dulu-dulu tuh bahkan tempat puasa 21 jam, tapi makin lama makin mundur 19 jam. Tahun ini kayaknya 17 jam. Ah gak salah, 17 jam 18 gitu. Jadi kayak dari lama puasanya aja kita udah kayak, ya Allah baru buka jam 9 malam, ntar jam 1 udah harus sahur lagi gitu. Jadi kan kayak shock gitu kan, mana orang puasa lama begitu makan kan cepet kenyang gitu. Jadi males mau makan dua kali itu kayak, aduh dalam interval waktu deket, susah banget berat gitu. Meskipun gak terdampak secara langsung, sanksi global yang diberikan kepada Rusia cukup menyelidikan para WNI di sana. Terutama untuk menjalankan ibadah puasa. Kayak cerita rara deh, bukannya denger petasan yang dimainin bocil, malah dengerin suara patroli pesawat Rusia yang justru kedengeran setiap waktu. Di sini paling cuma terdengar suara-suara yang aneh. Jadi misalnya suara helikopter, suara pesawat, terus kadang ada suara sirine gitu, lemah suara sirine panjang gitu. Terus apalagi, pokoknya suara-suara yang agak meresahkan sebenarnya seminggu terakhir ini mungkin malah itu tuh bener-bener pasti ada setiap hari. Jadi aku notis banget soalnya kayak jam 2 pagi kebangun denger helikopter lewat, duduk-duduk-duduk gitu. Kayak mikir ada apaan jam 2 pagi helikopter gitu. Tapi sekarang akhirnya lumayan intens jadi kayak suara pesawat lewat gitu. Tapi kita cuma denger gemuruhnya doang, gak ngeliat apa-apa gitu. Lain lagi ceritanya dengan Andi. Sejak 2018, Andi punya alasan sendiri kenapa memilih kuliah di Suriah. Meskipun dia tahu negara ini rawan konflik. Sebenarnya itu gak ada niat. Keluarga juga pada ragu gitu. Kok buka beasiswa di Suriah, bukannya Suriah itu negara konflik apa gimana gitu. Jadi sempat ada keraguan dari orang tua gitu. Terus sayangnya karena udah daftar sana-sini dan yang keterimanya, dan alhamdulillah keterimanya itu di sini, di Damascusur ya. Yaudah, saya bilang yaudah gak apa-apa di sini aja gitu. Tapi ayahnya bilang, tapi kita harus tahu dulu kondisi di sana. Jangan sampai kita ngirim kamu ke sana, tapi ternyata di sana ada konflik apa gimana. Soalnya kita dapat beritanya bahkan WNI pun yang ada di Suriah itu pada ke KBRI semua, ke Kedudutan Besar Republik Indonesia untuk dipulangkan. Karena konflik gitu. Waktu itu ayah sebenarnya gak ngizinin. Tapi sayangnya bilang, udah kalau misalnya gak diizinin yaudah saya gak usah kuliah. Kita bilang, yaudah gak apa-apa, alhamdulillah diizinin yaudah berangkat. Kalau denger dentuman-dentuman itu kadang ada, atau misalnya roket lewat di atas gitu udah biasa lihat gitu. Terakhir pulang ke Indonesia kapan, Gandhi? Atau dari kuliah awal belum pulang lagi, belum pulang-pulang? Dari kuliah awal sampai sekarang belum pernah pulang. Belum bisa pulang untuk tahun ini karena bertabrakan sama ujian akhir. Kita gak pernah ngebayangin dan kita gak pernah mempersiapkan hidup di situasi perang gitu kan. Jadi kayak pasti kekhawatiran itu ada. Cuman kalau aku pribadi gak pernah sih. Maksudnya kayak keinginan untuk pulang di tengah situasi seperti ini gak sesusah-susahnya. Kan semenjak perang itu akhirnya dampak kerusianya sendiri juga ada gitu. Hidup kita jadi sedikit agak lebih tidak mudah. Cuman nginget kayak aku ini tahun terakhir terus kayak bentar lagi lulus. Jadi kayak yaudahlah selesaikan dulu aja gitu. Juga kalau kepikiran untuk pulang enggak karena juga kebetulan ini tahun terakhir aku dan insya Allah juga di tahun ini lulus. Jadi kalau mau pulang kayak aja gitu. Ramadhan menjadi momen yang tepat untuk kita terhubung kembali dengan orang terdekat seperti teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Nah ini juga yang membuat perjuangan para pelajar itu makin sulit. Tapi mereka punya caranya masing-masing untuk survive dengan situasi mereka. Cuman kalau kayak untuk daily pasti fokus kripsi aja udah gak ada plan untuk apa-ngapain yang merayakan Ramadhannya sendiri. Jadi intensitas komunikasi sama orang di rumah itu setiap hari ya? Lumayan ya. Tapi entah at least nge-chat lah. Pak, aku kalau misalnya enggak pulang pas sama dan selami ini enggak apa-apa. Dengan ngasih kabar tiap hari gitu. Misalnya nyeritain kejadian seru-seru yang kita alamin gitu. Jadi kayak mereka pun melihat bahwa oh anaknya disini hidup masih seperti biasa gitu. Jadi kayak nothing to worry about. Iya video call sama mama biasanya atau temen. Kadang biasa lebih sering temen sih. Lebih sering ke temen. Ya kalau untuk mengobati sih kadang cuma scroll-scroll aja liat-liat. Liat-liat kemandangan rumah. Atau kadang saya pernah minta kalau temen saya gitu. Coba videoin rumah gitu. Kalau misalnya dia lewat rumah. Jadi di kampung gitu. Kalau dia lewat rumah gitu videoin rumah saya gitu. Videoin sekolah. Coba liat. Saya gak pengen liat keadaannya disana. Udah berubah banget gitu. Orang-orang pastinya khawatir ya. Disini terkait konteks itu juga. Terus kalau terkait komunikasi. Biasanya kan memang menggunakan WhatsApp. Tapi untuk follow WhatsApp sendiri gak bisa. Bisa pakai online, telegram, gitu. Di Ramadan tahun ini mereka belajar untuk selalu terhubung. Meski dalam situasi penuh ketidakpastian. Mereka bukan hanya terhubung dengan keluarga di kampung halamannya. Tapi mereka juga terhubung kembali dengan mimpi dan ambisinya. Menurut gue ini sih yang bikin mereka tetap bertahan. Terima kasih. 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 Terima kasih.